Masak apa papi hari ini? Hari ini kita goreng menggoreng lagi nih teman-teman Papi mau bikin basu goreng yang halal Yaitu basu goreng ayam tanpa udang Basu goreng ini cocok untuk lauk Tapi enak juga dijadikan cemilan Terutama bagi yang tidak suka cemilan manis Sedikit info bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton channel ini Setiap hari Rabu dan Sabtu Channel Rims hadir menyajikan resep-resep mantap Jadi subscribe channel ini ya Serta tekan lonceng notifikasinya Sekarang teman-teman juga bisa mampir ke IG dan TikTok kami Yaitu add channel Rims Berikut bahan-bahan untuk basu goreng ayam versi papi Cara membuatnya Masukkan ayam filet, bawang putih, dan air es ke dalam chopper atau blender Haluskan sampai kira-kira seperti ini Kemudian masukkan telur dan bumbu-bumbu Haluskan lagi sebentar Tuang adonan ayam ke suatu wadah yang cukup besar Lalu campurkan tepung tapioca dan terigu Serta kecap asin dan minyak wijen ke dalamnya Aduk-aduk adonan sampai tercampur rata dan tidak terlihat lagi tepung Terakhir masukkan daun bawang Aduk lagi sampai rata seperti ini Adonan sekarang sudah siap untuk digoreng Panaskan minyak agak banyak di wajan Gunakan api paling kecil Setelah minyak benar-benar panas Kita gunakan sendok untuk mengambil adonan seperti ini Masukkan ke minyak sambil agak dibentuk bulat Gunakan sodet Atau pakai 2 sendok juga boleh Goreng terus basunya Sambil agak ditekan Dan diputar-putar dalam minyak Papi goreng selama lebih kurang 20 menit Tapi kalau mau baso gorengnya lebih kopong atau berongga Gorenglah selama 30-35 menit Hmm Ini basunya harum banget Kita angkat dan sajikan di piringnya Sangat nikmat dimakan dengan sambal Mantap